Hari ini, Minggu, 20 Oktober 2024, Jokowi dan Maruf Amin akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden RI. Penggantinya, Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden RI dan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Pelantikan Prabowo dan Gibran akan digelar di MPR RI Jakarta mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berikut sejumlah fakta seputar Jokowi dan Maruf Amin yang resmi lengser dari kursi presiden dan wakil presiden. Tidak lagi menjabat presiden dan wakil presiden, Jokowi dan Maruf Amin akan pulang ke kampung halamannya. Jokowi pulang ke Solo, Jawa Tengah, kampung halamannya. Ribuan warga akan turun ke jalan menyambut ke pulangan Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, Maruf Amin akan pulang ke Depok, Jawa Barat, setelah pensiun jadi Wapres RI. Ada pun rumah pensiun yang sudah disiapkan untuk Maruf Amin berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kata Maruf setelah pelantikan Prabowo Gibran, dia akan pulang ke Cimanggis. Kepala bagian protokoler dan komunikasi pimpinan, Kaba Prokompim, Pemkot Solo Sulistiar ini mengatakan warga hingga anak sekolah ikut ambil bagian menyambut Jokowi. Sulistiar ini menambahkan Jokowi rencananya akan sampai di Bandar Udara, Bandara, Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian rumah Jokowi di Desa Belulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, belum selesai dibangun. Ini adalah rumah pensiun bagi Presiden RI Pemberian Negara. Sehingga untuk sementara Jokowi akan tinggal di rumah lamanya di Solo. Meski memutuskan pulang kampung, Jokowi dan Maruf Amin memiliki rencana berbeda untuk menghabiskan masa pensiunnya nanti. Jokowi memilih jadi rakyat biasa Dalam acara makan siang bersama wakil Presiden seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju di Istana pada Jumat, 18 Oktober 2024, Jokowi akan pulang ke Solo setelah acara pisah sambut dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi akan pulang ke Solo menggunakan pesawat komersil. Sebelumnya, Jokowi pernah mengungkap rencananya setelah pensiun sebagai Presiden. Setelah purna tugas, Jokowi akan menjadi rakyat biasa. Mantan wali kota Solo itu juga mengaku akan menyebukkan diri dengan aktif dalam bidang lingkungan hidup. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.